Sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dilanda banjir yang disebabkan intensitas curah hujan tinggi dan memutus jembatan penghubung antara kecamatan Galela Barat dan Galela Utara. Pihak BMKG kelas 1 B.A. Abdullah Ternate menghimbau masyarakat untuk waspada karena curah hujan masih berpotensi terjadi hingga beberapa hari ke depan. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada 1-16 Januari 2021 mengakibatkan akses jembatan penghubung antara kemacetan Galela Barat dan Galela Utara terputus. Banjir terjadi sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Banjir juga melanda sejumlah desa di kecamatan Galela Selatan. Seperti nampak pada video amatir warga ini, akibat dari meluapnya kali ori menyebabkan banjir masuk ke permukiman warga di desa Igobula. Saat meninjau lokasi banjir di kecamatan Kau Barat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Utara, Abner Maneri, mengatakan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Halmahera Utara akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya merasa di desa Pitaro untuk melihat kondisi yang mana terjadi semalam, sampai pantang pagi ini terjadi banjir. Dan banjir ini bersebab karena ada luapan dari sungai, yang mana kita lihat bersama bahwa talus ini putus karena belum selesai, sehingga air yang keluar, maka dia yang banyak-banyak ke seluruh desa, dan ini terjadi bagaimana yang kita lihat di luapan hari desa ini. Sementara petugas perakiran cuaca Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Kelas 1 Babulah Ternate Dewi Mahrantika Madiung, memprediksi pada bulan Januari 2021 hingga Februari 2021, wilayah Maluku Utara memasuki musim hujan. Selain curah hujan tinggi, juga akan terjadi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah Maluku Utara. BMKG Kelas 1 Babulah Ternate mengimbau seluruh masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadan terhadap cuaca ekstrim. Wilayah yang berpotensi banjir sendiri, itu khususnya di wilayah halut, memang sampai besok akan terus terjadi, diprediksikan berpotensi memang terjadi hujan lebat hingga besok. Memang masih di wilayah halut. Jadi, untuk waspadai, memang untuk 3 hari ke depan, itu di wilayah halut, murutai, kemudian halbar itu di wilayah-wilayah yang rawan banjir, terutama di wilayah yang memang topografinya agak rendah. Saat ini pihak BPPD sudah turun ke sejumlah lokasi yang terdampak banjir untuk mendata dan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.